Selamat pagi, selamat beraktifitas Oke, sudah dinyalakan Jadi, kemungkinan karena pompanya itu ya Ketukar pompanya Jadi, pompanya jadi lebih kecil Gitu, biar-biar Kenapa kok semakin keruh Kita kurang Kolam ini volumenya Dua setengah kali ya Dua setengah kali dua Sananya dua Dalamnya satu meter Semuanya cukup pakai Subuh 9000A Chambernya ini Chambernya itu Ada Satu meter Sekali dua Ini itu satu meter kali dua Kalau kita lihat dari ininya sih Emang berarti kompanya kurang besar dan kotor lagi Ini adalah sistem dorong Jadi, chamber lebih tinggi dari kompa Eh, dari kolam Tidak apa-apa Karena akhirnya akan jatuh Sistem chambernya dorong Dan kita memfilternya Wah, iya ini kurang besar kompanya Ketukar kompanya 29000A Harusnya segini Kan dalam Jadi, dia bisa menghisap Permukaannya Nah, ada di permukaan Dihisap Seperti itu Busanya dihisap Ini dia pening Tunggu wajaran ini Ini dia pening Ini dia pening Ini dia pening Ini dia pening Wah, beda Beda kencangnya Ini jatuhnya air kan Tidak sama Ini bener ini Kalau mau lebih kencang lagi Sip Double Ini top Pompanya Kasih 2 Ini bisa Settingannya filter Settingannya Cambernya gitu Bisa untuk 2 pompa Ini saya rasa Satu-satunya pompa Ini prosesnya Betul waktu ya Ntar kalau sudah Bening Kita cek lagi Tapi ini kelihatannya Ikannya suka Sudah bahagia ikannya Selamat pagi Ini adalah hasilnya Mincet ini Nah ini Skimmer Skimmernya harus Ditata Agar Air permukaannya Bisa masuk Kalau air permukaannya Tidak masuk Nanti Luar permukaannya Tidak bisa Bersih Nah ini Geruk kesedot Sempurna ya Tadi kurang Menurun Jadi masih ada Potorannya Mengambang Nanti itu bisa Bersih Kita Racek Pakannya Tambahkan air Tambahkan Tutup Ini Is Woh Katanya Aduh Tidak bisa Nah kalau Kebanyakan Tambah air Lagi Biar Tidak terlalu Pekat Ya Tutup Pekat Saki Hikari Wajem Formula Ini bisa Didapatkan Di Bagong Nishikigoi Dipakai Saji Malang Untuk Saki Hikari Masih banyak lagi Bisa ada Pure White Ada Apa Saki Sakoy Merknya Yang Saki Ya Ada Spirulina Ada Color Enhanced Formula Ada Tidak selanjutnya sudah mulai merata beneran langsung dikasihkan pakan ini langsung dikasihkan enggak apa-apa karena ini lejem itu ketiranya itu empuk jadi enggak bikin kerusakan pada penyernaannya koi kalau mau kasih pakan yang langsung itu harusnya yang enggak keras jadi tidak membuat kerusakan koi kalau pakannya keras di rendam air dulu nah waktu perendaman ini bisa memasukkan berbagai nutrisi seperti vitamin seperti obat ini untuk orang itu-itu bisa waktu waktu perendaman ini kasih apa itu gak isi jamu gak bisa ini oke saatnya makan kita kasih latihan feeding hand feeding tapi enggak langsung di tekan rendam tinggi sini kayaknya biar dekat 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 nah kenyataan untuk menggunakan ya gari kan enggak gampang stress karena ikan itu gina Hai kata kuku yang banyak oke selamat matang ikan kalau bising ini enak dipandangin daripada yang kemarin ya teruh ya ini masih juga belum sempurna sih masih ada beberapa yang lain karena kan partikel-partikelnya kecil ini enak ini enak nih wih cakep woooow 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 asik ya ini oke sekian dulu hasil dari cek kolam filter ini karena kopanya ada penyotok transfer dan kotor kemarin ya kotor kalau belum lihat bisa lihat di video sebelumnya oke selamat beraktifitas terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih